salam coro ya salam coro pada akhirnya iya jadi istilahnya dilihat dari gini loh jadi kalau kita bicara hubungan antara filsafat dan filmnya itu dilihat dulu filmnya seperti apa makanya kalau kita melihat film sebagai sebuah entitas komunikasi maka film itu dipandang filsafat itu sebagai rumah tangga kok bisa sedalam rumah tangga rumah tangga rumah tanda Oh rumah iya kerunguku rumah tangga kok sampai rumah tangga iya maklumlah ya malam minggu kan waktunya berumah tangga Oh ya rumah sampai tangga ya nukang ya itu jadi sebenarnya eh apapun yang ada di kehidupan ini pengandung tanda nah kalau dalam pandangan filsuf ya terutama yang saya baca dari Karl Popper di tahun 1934 itu beliau Karl Popper itu memiliki pandangan yang cukup cukup unit tanda-tanda itu sebenarnya dunia hingga atau mengganti tiga dunia oh 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 Karl Popper itu ya ini ini jurusnya Karl Popper dia menyatakan bahwa dunia ini dibagi tiga bukan dunia maya dunia gaib dunia 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 ya bukan ya tetapi dunia pertama itu adalah dunia objektif dunia objektif itu ya apapun sing on yang dunia ini benda mati benda hidup itu adalah dunia objek 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 benda benda mati benda hidup itu semuanya adalah dunia objektif nah objek seksual gitu kan semuanya itu adalah dunia kalau objek seksual nanti kalau artikulasi dari hubungan manusia dengan objek itu melahirkan dunia kedua yang namanya dunia subjektif oke bagaimana setiap orang memaknai objek gitu bukan hanya memaknai tapi bagaimana kehidupan manusia itu dihadapkan pada objek objek yang ada di dunia ini sehingga menimbulkan sebuah pengalaman subjektif baik itu secara consciousness atau sadar atau tidak sadar pada akhirnya manusia itu kan punya pengalaman setiap orang punya pengalaman pengalaman terhadap alam pengalaman terhadap apapun yang dihadapi di dunia ini itu kan melahirkan pengalaman nah dialektika antara diri sendiri manusia dengan pengalamannya itu itu menghasilkan dunia ketiga yang namanya adalah ide oke oh oh jadi dunia ide inilah yang merupakan buah dari pemikiran manusia terhadap dunia objektif dan dunia subjektif baik yang berupa material atau berupa imaterial yang berupa material itu bisa misalkan karya cipta ya foto ya video itu kan buah pemikiran manusia teknologi adanya laptop handphone itu kan buah teknologi nyata ada wujudnya ada ini bisa di delok bisa di cepat kalau bisa di apa-apa bisa di apa-apa ini ya kan laptop kan bisa dibanting bisa dikaiti telenan bareng oke nah sedangkan sedangkan dunia apa yang sifatnya ide yang sifatnya imaterial itu adalah sebuah abstraksi yang ada di kognisi manusia yaitu pikiran ide gagasan konsep seperti itu jadi kan gak ketoh abstrak bener abstrak tapi bisa dirasakan sometimes nah tiga dunia ini kalau diambil istilahnya jurus ini itu diambil dalam dunia film ya maka tiga dunia ini adalah tanda maka diambil semua tanda-tanda dari situ interaksi antar tandanya juga jangan sampai kita menginteraksikan tanda yang berbeda dunia nah interaksi antar tanda yang berbeda dunia itu kalau di Karl Popper itu justru harus karena dialektika antara antar tanda di dalam tiga dunia tadi itu saling berhubungan ide itu tidak akan pernah keluar kalau manusia tidak punya pengalaman manusia tidak akan pernah punya pengalaman kalau tidak ketemu objek-objek yang ada di depannya seperti itu seperti itu nah itu jadi filsafat ketika di diomongkan ya seperti ini ya ini kan ngalor ngidul ya kan awal awal sampai mau ngomong ya kegunaan filsafat untuk mahasiswa ilmu komunikasi nah sekarang ngomongnya tentang tiga dunia Karl Popper seperti itu nah itu fungsinya filsafat tapi menariknya adalah menariknya gini teman-teman di kelas filsafat saya itu tanya ya tanya itu jadi berkualitas gitu jadi jadi enak gitu lebih kritis saat ini gini pendekar filsuf itu kan punya jurus yang menghasilkan sebuah konsepsi seperti itu nah itu kan ada asal-mu asalnya loh pak dari mana gak tanya apa gitu ayo dari mana Karl Popper iso ngomong kaya uhun pak yuk 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 tapi kita bisa baca sejarah konteks dia hidup dalam kondisi apa gitu kan nah pada akhirnya eh ketika itu itu adalah pertanyaan warung kopi gitu ya itu saya bawa ke kelas nah saya harus tahu di OPPO kalau ngomong tiga dunia nah itu ternyata sebelumnya di tahun 1924 ya itu ada yang namanya lingkar Wina atau Wina Circle wah itu itu kayak kayak istilah kumpulan filosof-filosof Eropa wah medeni-medeni yang ada di sana Lagi kopi bareng di Wina itu 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 golongannya Lug Wittgenstein yang kita bicarakan di Jogja itu nah ini salah satu pentolanya dia oke itu jadi itu yang 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 menjadi penyebab bahwasannya Carl Popper berpikiran untuk menghasilkan tiga dunia dan metode falsifikasi karena apa lingkar Wina itu membuat sebuah simpulan ya tentang ilmu pengetahuan bahwasannya eh ilmu pengetahuan itu sifatnya itu positifis positifis aja eh eh jadi mereka itu membagi kelompok ilmu pengetahuan mintar Wina jadi ilmu eksakta dan ilmu non eksakta hmm itu nah kan pendekar zaman dulu kan istilahnya perang ideologi bener 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 perang ideologi ya di era pencerahan seperti apa terus harapannya seperti apa nah lingkar Wina itu sebenarnya ingin melahirkan sebuah aliran yang itu bisa diterima semua orang agar apa agar tidak terjadi istilahnya anartisme metodologi atau totalisme pemikiran kebenaran hanya dipandang dari satu sudut pandang saja nah ini ini dihindari sama si lingkar Wina makanya lahir positifisme tapi faktanya ya faktanya ternyata positifisme itu itu sudah ada sejak tahun 1800 awalnya agak adalah Agus Comte tapi di bidang sosiologi tapi dikembangkan nah itu berisi doktrin-doktrin sebenarnya doktrin-doktrin tentang ilmu pengetahuan jadi ilmu pengetahuan yang valid itu adalah pengetahuan yang faktual bisa dibuktikan secara empiris jalan pikirannya logis menggunakan data indrawi padahal padahal kalau para filosof itu kan ngomongnya abstrak bener nah pendekar-pendekar filosof tidak terima kok enak ngomong ilmu pengetahuan yang faktual yang indrawi itu jadi pertengkaran pada akhirnya itu itu awalnya sebenarnya seperti itu jadi memang lingkar wina itu sampai pada akhirnya melahirkan manifesto manifesto atau pernyataan konkret orang-orang di dalamnya itu termasuk Bertrand Russell G.A. Moore Otony Red atau Rudolf Carnap atau Philip Frank dan Moritz Sisley ketuanya nah itu manifesto bunyinya gini objek ilmu pengetahuan itu adalah pengalaman terus yang kedua metode untuk menilai kebenaran ilmiah adalah analisis logis atas pengalaman nah kok logis berarti berarti bersifat metafisik ataupun tidak logis tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan apalagi di Indonesia mereka kan gak hidup di Indonesia mereka kan gak ngerti mereka kan gak aruh santet ya kan mereka kan gak tahu hal-hal kayak gitu mereka kan gak tahu sesajan seperti apa mereka gak tahu nah itu adalah pandangan barat sebenarnya seperti itu jadi sebenarnya kalau melihat filsafat dari kacamata barat ya lucu karena mereka bertengkar sendiri bwanyol bwanyol pokoknya seperti itu jadi itulah mengapa si 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 merumuskan tiga dunia itu yang pada akhirnya dia itu dari tiga dunia itu dia memiliki sebuah metode sendiri yang namanya falsifikasi nah kalau ilmu pengetahuan fals fals iwan fals tapi sesuatu sesuatu yang fals itu sebenarnya adalah ajang pembuktian sesuatu yang benar itu loh nah log saiki logis gak pategori saiki logis gak bagaimana anda bisa menyatakan benar kalau anda tidak pernah tahu posisi salah benar 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 salah 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 nah costume benteng metode falsifikasi seperti itu tadi menggunakan metode yang mencari salahnya sesuatu ken kalau ilmu pengetahuan yang positif istis itu kan kebenaran diuji Plas benar sudah benar diuji lebih dan anda di sambingi di uji tingkat logisnya loh nah itu pikiranya orang poksi 21 ketika teman-teman tahu oh iya ternyata filsafat itu kayak gini jadi ada istilahnya gelut antara pendekar-pendekar filsafat itu seperti itu itu menarik teman-teman jadi lebih kritis jadi kalau ditanya lagi fungsinya apa untuk mahasiswa komunikasi ya saya nggak bisa jawab pelajari dulu baru Anda rasakan sendiri gitu jadi lebih ke ini ya mencari pengalaman dulu baru bisa mendapatkan intinya gitu tapi bukannya kita bisa mem-apa ya mensimplifikasi bahwa oke dengan adanya si filsafat ini kamu bisa jadi lebih kritis dengan kamu lebih kritis dunia praktismu akan lebih mudah karena kamu berpikir di luar dari apa yang kamu lihat dan kamu bisa menganalisis lebih mendalam ke setiap kasus bisa bisa jadi kayak gitu enggak sih yo kalau disimplifikasi yuk isoi bisa saja jadi aplikasinya di bidang jurnalistik di bidang public relation ataupun audiovisual ya bisa jadi disimplifikasi seperti itu tapi yang jelas itu tidak secara langsung itu langsung artinya mempelajari prosesnya akan di filsafat iya artinya memang itu adalah istilahnya otak kita itu digodok untuk menjadi seorang pemikir yang terbuka dan berwawasan luas dan mampu mengkritik secara kritis tapi punya dasar argumentasi yang kuat kritis argumentatif dan ini sangat diperlukan enggak cuma pas kuliah tapi dunia kerja juga kan gimana kita melayani klien dan membuat klien mau percaya sama karya-karya kita kan oke kita udah sampai lebih dari 30 menit dong ini bakal dipotong-potong nih jadi konten-konten kecil Oh ini adalah coru communication room dan buat teman-teman yang lain yang pengen tahu atau pengen kita bahas bidang-bidang komunikasi lain atau hal-hal tentang yang berkaitan dengan komunikasi atau fotografi mungkin atau branding silahkan entar hubungi sosial media kita buat kita ntar bisa terus ngobrol di coro kalau gitu buat kali ini kau dan dulu thank you Mas Wibit sip sampai kembali dari kami dadah ikau sehat selalu coronya ya sehat selalu coronya hahaha salam coro ya salam coro